jumpa lagi teman-temannya bersama saya di channel calon mandiri gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezeki nyalancar ya amin nah jadi di beberapa kesempatan kemarin ada yang bertanya seputar uji coba AB ya jadi bagaimana sih cara kita menonaktifkan untuk uji coba AB di Facebook ini jadi kita akan mudah di video kali ini Oke tapi sebelum lanjut ke pembahasannya alangkah baiknya buat para pendatang baru ya yang baru ketemu channel ini baru bergabung jangan lupa buat klik tombol subscribe nya agar admin juga semangat tentang pembahasan di Facebook untuk selanjutnya dan nanti buat teman-teman yang belum paham bisa cek saja saya di bagian playlist itu sudah banyak sekali saya membuatkan untuk video dari nol belajar Facebook profesional ya dan Oke jadi di beberapa kesempatan ada yang bertanya seputar uji coba AB jadi bagaimana sih cara kita menonaktifkannya nanti kita akan langsung bahas ya Nah di sini saya akan masuk ke bagian dari akun kedua saya teman-temannya Oke teman-teman di sini saya sudah masuk di akun akun kedua saya kita masuk ke bagian Facebook seperti ini Oke di sini saya sudah masuk di bagian dari akun Facebook kedua saya dan di sini nanti untuk cara menonaktifkan untuk uji sampulnya teman-teman bisa klik saja di bagian menu real seperti ini kemudian kita pilih satu video seperti ini kita klik di bagian selanjutnya seperti ini nah nanti teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah di sini ada uji coba AB ya jadi untuk cara menonaktifkan uji coba sampulnya nanti teman-teman bisa masuk di bagian real kemudian pilih salah satu video yang ingin teman-teman upload ya dan selanjutnya di bagian bawah di sini ada uji coba AB teman-teman tinggal klik saja seperti ini kemudian di sini ada dua menu ya di mana ada pengujian sampul kemudian pengujian AB otomatis nah disini kan statusnya diaktifkan nih jadi untuk cara menonaktifkannya teman-teman bisa klik saja di bagian uji coba AB otomatis nah disini jika centang biru seperti ini artinya aktif ya Nah jadi jika teman-teman ingin menonaktifkannya silahkan klik saja di bagian aktifkan pengujian AB otomatis ini kita klik ketika aktif kita geser ke sebelah kiri seperti ini nah ketika sudah mati seperti ini ya dan sudah berwarna coklat artinya sudah kita matikan nah jadi teman-teman tinggal geser saja ke sebelah kiri ya Nah nanti teman-teman bisa klik saya di bagian tombol biru di sini kita geser ke sebelah kiri dan otomatis uji coba sampul dari Facebook ini sudah non-aktif ya yang jadi di sini mungkin saya bisa ulangi ya caranya nanti teman-teman bisa nah caranya nanti teman-teman tinggal masuk ke bagian Facebook seperti ini kemudian kita klik di bagian menu real kita pilih salah satu video yang ingin kita upload kita klik di bagian selanjutnya setelah kita klik di bagian selanjutnya nah disini kan kita sudah ingin upload video real ya teman-teman bisa sekolah kebawah di bagian bawah kalau ada uji coba sampul teman-teman bisa klik seperti ini kemudian ada dua opsi teman-teman bisa klik di bagian pengujian AB nah disini nanti teman-teman bisa geser ke sebelah kiri untuk menonaktifkan uji coba AB untuk di Facebook ini nah jadi cukup mudah yang teman-teman untuk menonaktifkan uji coba uji coba AB otomatis untuk di Facebook ini dan nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya jadi seperti itu ya untuk cara ubah uji coba AB untuk di Facebook ini jadi kemarin sempat ada yang tanya jadi baru sempat saya membuatkan video hari ini ya karena kemarin sempat lupa teman-teman Oke jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara kita menonaktifkan uji coba AB untuk di Facebook ini maupun fanspec maupun Facebook profesional ya jadi seperti itu nah jadi eh terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga air ya Selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh